Baik sebelum kita mulai ya, saya absen dulu kehadirannya Hartati Sulistina Tadi Hartati ya, Sulistina Ada Hasriani Nurbaya Purwa Ningsi Purwa, Maju Purwa Windar Nur Amalia Fitriani Ayu Bulandari Maju Ayu Meliana Adrian Padila Dian Suci Wahyuan Nisa Listiani Yusni Abdul Talib Talib tidak ikut Putsel kah? Tadi ke situ Patro Patro Mutyarasani Ririn Siapa yang tidak disebut? Tersebutkan semua ya Jadi dia minta nomornya tuh Dia kira yang buat itu adalah saya pada buka Suci Baik kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera ya Untuk kalian semua Baik pada hari ini Kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk Mata kuliah pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Di SD Ya Tetapi untuk materi kali ini Sudah masuk ke pembahasan Kemarin terakhir Bela Negara Bela Negara ya Berarti sekarang Pembahasannya adalah Sistem Pemerintahan Di Indonesia Ya Sistem Pemerintahan Yang ada di Indonesia Nah terkait materi ini Bagi kita Itu sangat perlu Untuk mengetahui hal itu ya Apalagi di usia-usia kalian ini Itu Mau tidak mau Kita diminta untuk memahaminya ya Apa-apa saja sih Yang berkaitan dengan sistem Pemerintahan yang ada di negeri kita Ya Nah misalnya saya kasih contoh ya Anda ini semua kan Sudah berusia 18 tahun ke atas Ya 18 tahun ke atas Nah Syarat untuk Apa namanya Memiliki identitas Kependudukan Itu minimal Usianya 18 tahun Ke atas Ya Anda sudah punya KTP sama kan Kartu tanda penduduk Sudah ya Kecuali yang Tidak punya Berarti masih ilegal statusnya Ya Kenapa Kita mesti memiliki Identitas Kependudukan Seperti itu Ya Karena itu Akan banyak Menentukan Keterlibatan kita Di dalam Persoalan Pengambilan Kebijakan Yang berhubungan Dengan Sistem Pemerintahan Yang berlaku Di Negeri ini Ya Jadi kalau Berbicara Tentang Runutannya Ya Sistem Pemerintahan Di Negeri kita Itu kan Ada yang Bersifat Terpusat Ya Ada yang Terpusat Dan ada yang Sebaliknya Ya Bersifat Apa Yang sebeliknya Foto Otonom Ya Kenapa Ada yang Dimaksudkan Bersifat Terpusat Ya Seperti Misalnya Dalam Persoalan Pendidikan Segala Aspek Yang terkait Dengan Persoalan Kebijakan Dalam Hal Pendidikan Di Negeri Kita Itu Dia Bersifat Terpusat Ya Misalnya Terpusatnya Itu Karena Merujuk Pada Peraturan Permen Digbud Ya Yang sekarang Ini Sudah Bahkan Lebih Luas Lagi Kita Dinamai Sebagai Permen Digbud Ristek Diktif Ya Jadi Terpusat Ya Seperti Kita Kuliah Di Sini Anda Kuliah Di Sini Materi Materinya Ya Metode Metode Mengajarnya Segala Hal Yang Kalian Dapatkan Di Sini Itu Karena Ada Pengaruh Dari Kebijakan Pusat Ya Salah Satunya Tadi Kebijakan Menteri Pendidikan Ya Dan Kebudayaan Jadi Ada Yang Bersifat Terpusat Nah Dalam Hal Pengaturan Warga Negara Ya Juga Bersifat Terpusat Ya Segala Hal Yang Kita Ingin Lakukan Di Negeri Kita Ini Itu Misalnya Diatur Melalui Sistem Perundang-undangan Siapa 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 Membuat Undang-undang Itu Ya Tentu Renutannya Dari Pusat Turun Ke Daerah Turun Ke Kecamatan Desa Sampai Ke Kita Ya kan Ada Renutannya Jadi 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 Tangga-tangganya Tanda-tanda Sistem Kebijakan Pemerintah Yang Berlaku Di Negeri Kita Tidak Boleh Tidak Dan Semuanya Itu Diatur Melalui Sistem Perundang-undangan Dalam hal ini Undang-undang Dasar 1945 Termasuk Dengan Pancasila Sebagai Dasar Perujukan Utamanya Nah Itu yang pertama Bersifat Terpusat Ada Sistem Pemerintahan Yang Bersifat Otonomi Ya Apa Contohnya Yang Bersifat Otonom Ada Yang Tau Tidak Diantara Kalian Apa Maksudnya Otonomi Sering Kan Kalian Dengarkan Sering Dengarkan Setelah Otonomi Sering Ya Sering Kalau Sering Maksudnya Apa sih Sebenarnya Tadi kan Dengan Jelas Terpusat Itu Kebalikan Dari Otonomi Otonom Bersifat Otonom Ada Yang Tau Tidak Nah Saya Jelaskannya Yang Namanya Otonomi Itu Adalah Pemberian Kewenangan Ya Dia Memberikan Kewenangan Kepada Kita Mau Dibawa Kemana Persoalan Yang Kita Hadapi Saat Ini Ya Pemerintah Hanya Memberikan Kita Masukan Ya Secara Otonom Kita Yang Laksanakan Bagaimana Cara Melaksanakannya Sehingga Tercapai Tercapai Apa Yang Diharapkan Oleh Pemerintah Secara Terpusat Tadi Ya Misalnya Pemerintah Di dalam Hal Pendidikan Mengharapkan Pendidikan Yang Kita Dapatkan Itu Harus Bermutuh Ya Bagaimana Cara Mendapat Meraih Kemutuhan Itu Kebermutuhan Itu Bagaimana Caranya Kita Bisa Mendapatkan Ya Maka Pemerintah Memberikan Kemenangan Kepada Kita Secara Otonomi Dengan Menerapkan Berbagai Cara Ya Tergantung Caranya Dari Kita Mau Dibagaimanakan Ya Seperti Saya Misalnya Sebagai Seorang Dosen Dosen Itu Kan Diatur Melalui Sistem Undang Undangan Juga Ya Ada Namanya Undang Undang Guru Dan Dosen Di Undang Undang Guru Dan Dosen Itu Secara Spesifik Disebutkan Bahwa Tugas Guru Dan Dosen Itu Pertama Mendidik Mengajar Melatih Membimbing Menilai Mengevaluasi Ya Itu Hanya Bersifat Umum Penjelasannya Jadi Untuk Merincikan Aktivitasnya Maka Seorang Guru Atau Dosen Itu Diberikan Kebebasan Secara Otonomi Untuk Menggapai Apa Yang Digagaskan Oleh Pemerintah Secara Terpusat Tadi Jadi Sebenarnya Berbicara Tentang Sistem Pemerintah Itu Ini Dua Yang Bersifat Terpusat Dan Otonomi Nah Kembali Ke Perusahaan Ini Terkait Sistem Pemerintah Yang Ada Di Indonesia Yang Diawali Dengan Secara Terpusat Itu Misalnya Ada Di Skala Tertinggi Apa Ini Misalnya Provinsi Provinsi Kabupaten Ya Ada Tingkat Desa Atau Geja Masan Nah Dalam Hal Ini Setiap Wilayah Itu Kan Berbeda Setiap Wilayah Berbeda Dari Tingkat Provinsi Pasti Berbeda Sistem Pemerintah Dengan Tingkat Kepasen Kota Itu Setelusnya Kebawah Di Indonesia Misalnya Dalam Hal Pemilihan Presiden Anda Sudah Tau Kan Pemerintah Presiden Itu Misalnya Berlaku Satu Kali Pemilihan Misalnya Lima Tahun Sekali Ya Kan Bisa Berlanjut Dua Periode Atau Sepuluh Tahun Nah Begitu Pula Ditingkat Keputeng Kota Dalam Hal Pemilihan Kepala Daerah Ya Dan Seterusnya Jadi Yang Namanya Sistem Pemerintahan Itu Apa Apa Yang Diberlakukan Oleh Pemerintah Kita Maka Kita Harus Tundut Patu Dan Taat Terhadap Kebijakan Itu Ya Nah Misalnya Di tingkat Pusat Ya Itu Memperlakukan Dengan Adanya Istilah Protokol Kesehatan Misalnya Karena Di negeri Kita Ini Misalnya Saat Ini Masih Dilanda Dengan Situasi COVID-19 Maka Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Harus Menerapkan Protokol Kesehatan Di Setiap Daerah Dan Himboannya Itu Tidak Langsung Ke Desa Harus Duru Sampai Ketingkat Daerah Dari Tingkat Daerah Kemudian Diteruskan Ketingkat Kabupaten Dan Kota Ya Sampai Seterusnya Ketingkat Desa Ya Nah Yang perlu Kita Ketahui Ya Di dalam Hal Ini Pengelolanya Pengelola Sistem Pemerintahan Itu Di Tingkat Pusat Kalian Kan Sudah Tahu Misalnya Presiden Ya Bahwa Di tingkat Pusat Itu Sistem Pemerintah Dikendalikan Oleh Presiden Ya Termasuk DPR Dan MPR Kalau Kalian Mau Tahu Bahwasannya Presiden Itu Kan Posisinya Sebagai Badan Eksekutif Ya Sedangkan DPR MPR Itu Badan Legisl Legislatif Yang Posisinya Di mata Hukum Sama Berbeda Sama Berbeda Badan Eksekutif Di tingkat Provinsi Dengan Badan Legislasi Di tingkat Pusat Badan Eksekutif Di tingkat Pusat Dengan Badan Legislasi Di tingkat Pusat Sama Enggak Posisinya Kedudukannya Di mata Hukum Sama Sama Tidak Sama Tidak Kalau Kalian Telusuri Itu Undang-Undang Dasar 1945 Itu Posisinya Sama Ya Dia Dikatakan Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Itu Posisinya Check And Balances Itu Ada Kata-kata Check And Balances Maksudnya Adalah Posisinya Saling Mengontrol Satu Sama Lain Dan Saling Menyeimbangkan Jadi Tidak Boleh Presiden Mengambil Kebijakan Sendiri Harus Melalui Pertimbangan Badan Legislasi Legislatif Legislasi Atau Badan Legislasi Begitu Pula DPR Tidak Bisa Mengambil Kebijakan Tanpa Persetujuan Badan Eksekutif Dalam hal ini Presiden Tidak Bisa Jadi Harus Seimbang Check And Balances Kalau kalian Baca Itu Undang-Undang Dasar Disitu Sangat Tegas Disebutkan Posisi Antara Badan Eksekutif Dan Badan Legislasi Itu Sama Cuma Dalam hal Wilayah Pelaksanaannya Berbeda Cuma Dalam hal Wilayah Itu Saja Yang Berbeda Misalnya Presiden Kan Jelas Jelas Pekerjaannya Ini Ini Badan Legislasi Juga Jelas Pekerjaannya Ada yang Tau gak Pekerjaan Badan Legislasi Apa Saja Salah Satunya Salah Satu Tugas Dari Badan Legislasi Adalah Menetapkan Anggaran Belanja Negara Ya Dia Menetapkan Itu Disamping Dia Apa Namanya Menjalankan Tugas Itu Dia Juga Mengontrol Pengeluaran Badan Eksekutif Dia Lokasi Makan Kemana Keuangan Itu Ya Makanya Itu Hampir Setiap Tahun DPR Itu Mengadakan Semacam Rapat Rapatnya Itu Salah Satunya Berkaitan Dengan Masalah Penganggaran Tahunan Ya Setiap Ada Kegiatan Yang Ingin Dibuat Dalam Satu Tahun Kedepan Itu Dirapatkan Dulu Tidak Bisa Tidak Ya Kenapa Harus Begitu Supaya Kan Itu Alokasi Dananya Jelas Diarahkan Kemana Ya Mudah Terkontrol Walaupun Kita Tahu Meskipun Sudah Dikontrol Secara Ketat Masih Ada Saja Orang Orang Yang Menyalahgunakan Anggaran Itu Ya Yang Banyakan Ditangkap Ini Adalah Badan Legislasi DPR Ya Tidak Padahkan Dia Yang Menyusun Itu Anggaran Tapi Kebanyakan Diantara Mereka Itu Ya Tersandung Kasus Korupsi Padahal Kalau dipikirkan Mereka Orang Cerdas Semua Itu Ya Sudah Tahu Bahwa Kalau Saya Lakukan Ini Haram Kalau Saya Tidak Lakukan Ya Rugi Ya Misalnya Dia Tahu Begitu Kan Tapi Namanya Uang Kan Itu Kadang Memang Banyak Setannya Kita Sahaja Ini Baru Lihat Uang Satu Juta Kadang Berat Itu Kalau Disiasiakan Tidak Diambil Ya Kan Kadang Begitu Kan Apalagi Kalau Ditingkat Pusat Itu Keuangan Luar biasa Teriliunan Ya Ini Sekarang Indonesia Sudah Tahu Nggak Berapa Sekarang Informasi Terupdate Baiknya Utan Negara Kita Sedikit Sekali 6.000 Triliun Sudah 6.000 Triliun Luar biasa Padahal Kan Keuangan Sudah Dikontrol Baik Baik Tapi Tetap Saja Kan Nah Itu Jadi Dalam Hal Pengambilan Keputusan Baik Dari Badan Eksekutif Maupun Badan Selegislasi Itu Dia Sali Mengontrol Satu Sama Lain Dan Bukan Di Pusat Saja Terjadi Tetapi Juga Terjadi Di Inkat Provensi Ya Kan Nah Di Provensi Itu Kan Ada Juga Yang Namanya Kepeladar Angsanya Gubernur 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 Posisinya Sebagai Apa Badan Badan Legislatif Posisinya Sebagai Apa Badan Badan Eksekutif Daerah Ya Kan Kemudian Para Legislasinya Apa Misalnya DP DPD Ini kan Disini Presiden Presiden Dan Wakilnya Kan Sebagai Badan Eksekutif Maka Untuk Badan Legislasinya Adalah DP DPD Ya Tak Termasuk Juga DP DPD Nah Di Kapusan Itu Kan Ada Tiga Badan Eksekutif Badan Legislasi Ada Namanya Badan DPD Kaki Ada Tiga Ya Nah Begitu Pula di Profesi Ada Badan Eksekutif Ya Tengah Ada Badan Legislasinya Termasuk Ada Badan DPD Kaki Nah Dan Hampir Semua Kawasan Itu Ada Semua Ya Cuma Penamaannya Yang Berbeda Kalau Ditingkatkan Bupater Misalnya Tempat Bupater Bupati Atau Wali Kota Kemudian Badan Legislasinya Apa DP Nah Ini Profesikan Di sini DPD Profesikan DPD Nah Di sini DPD DPD Kabupaten Atau Kota Apa Bedanya Kabupaten Dan Kota Apa Bedanya Apa Bedanya Antara Kabupaten Dan Kota Kenapa Sering Sering Disamakan Posisinya Berbeda Sering Orang Menyebutkan Kabupaten Kota Kenapa Tidak Dibisa Saja Pertanyaan Saya Kemudian Apa Bidanya Antara Kabupaten Dan Kota Secara Letak Geografis Mana Lebih Luas Kabupaten Kabupaten Atau Kota 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 Secara Tau Bidanya Kota Bidanya Kawasan Budaya Dekat Mana Lebih Luas Kabupaten Atau Kota Coba Angkat tangannya Mengatakan Kabupaten Lebih Luas Angkat Tinggi Tidak Berlaku Korang Kabupaten Lebih Luas Kabupaten Yang Mengatakan Kota Lebih Luas Daripada Kabupaten Secara Geografis Cuma Satu Jadi Perbedaan Dasar Antara Kabupaten Dan Kota Itu Bisa Dilihat Dari Letak Geografis Kawasan Geografis Bisa Dilihat Kalau Kabupaten Kawasan Geografis Lebih Luas Kalau Kota Itu Agak Sempit Itu Secara Geografis Meskipun Demikian Unggul Secara Geografis Kabupaten Di Kota Walaupun Sempit Atau Kecil Itu Dalam Hal Dunia Industri Hampir Ada Semua Ya Tuh Hampir Ada Semua Misalnya Ini Di Kabupaten Tolik Kalau Kalian Perhatikan Luas Wilayahnya Ini Sangat Luas Dibandingkan Kota Palu Luas Yang mana Kota Palu Atau Kabupaten Tolik Tolik Lebih Luas Mana Secara Geografis Pali Itu Agak Sempit Ya Kabupaten Tolik Tolik Itu Agak Luas Ya Cuma Di Kabupaten Tolik Tolik Misalnya Ini Banyak Lahan Kosong Yang Kalian Lihat Walaupun Ada Pemiliknya Tapi Terlihat Kosong Kan Kenapa Misalnya Kan Di Kabupaten Kota Itu Ciri-cirinya Untuk Kabupaten Itu Kebanyakan Dunia Akraris Ya Persawah Apa Namanya Ini Perkebunan Itu Ciri-cirinya Ya Kalau Di Kota Jarang Di Kota Palu Ada Enggak Semacam Itu Kebun-kebun Di Kota Palu Jarang Kan Nah Itulah Makanya Salah Satu Beda Secara Geografis Cuma Dunia Industri Itu Banyak Ya Misalnya Lagi Dunia Persekolahan Di Palu Mungkin Lebih Maju Ketimban Tolik Tolik Karena Tolik Sebatas Kabupaten Secara Kemajuan Teknologi Mungkin Kota Lebih Unggul Daripada Kabupaten Ya Nah Jadi itu Perbedaan Dasarnya Antara Kabupaten Dan Kota Jadi Lanjut Sistem Pemerintahan Untuk Kabupaten Kota Untuk Badan Eksekutif Ini Dibilang oleh Bupati Atau Kota Kemudian Badan Registrasinya Adalah DP DPFD Kabupaten Kota Kalau Badan Indikatif Yang mana Badan Indikatif Nah Misalnya Yang di Pusat Untuk Badan Indikatif Itu kan Ada Namanya Mahkamah Agung Apalagi Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Itu namanya Badan Indikatif Yang berkaitan Dengan Penegakan Hukum Itu Badan Indikatif Kalau Dikatif Provinsi Ada Pasti Ada Ada Banyak Termasuk Di Kabupaten Dan Kota Nah Selanjutnya Untuk sistem Pemerintahan Yang ada Di Gilayat Penyesal Atau Kejamatan Kejamatan Atau Kelurahan Kejamatan 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 Kelurahan Kelurahan Kalau Kejamatan Kelurahan Sepertinya Nah Di tingkat Desa Atau Kelurahan Badan Eksekutifnya Di Badan Kepala Desa Kepala Desa Ada Wakil Kepala Desa Ada Ada Yang ada Itu Sektes Nah Kemudian Ini kan Eksekutifnya Di tingkat Desa Kelurahan Kalau di Kelurahan Namanya Apa Pak Kelurahan Atau Bulurah Nah Lurah Untuk Badan Legislasinya Dipimpin oleh Siapa Penegak Kalian Dengar Di tingkat Desa Itu Ada Namanya Badan Pernusyawaratan Rakyat Desa Ada Kan Ada Ada Jadi Itu Adalah Badan Legislasinya Ya Yang Kontrol Segala Kutusan Yang Diberikan oleh Kepala Desa Atau Kelurahan Berbeda Kelurahan Kelurahan Itu Masih Sering Terkontrolisasi Oleh Bupati Atau Wali Kota Ya Apa Beda Kelurahan Dengan Desa Dura Dura itu ada Dimana Kota Kota Kalau Desa dimana Desa Desa Sistem Pemerintahan Yang Tadi Berusaha Dijelaskan Terbagi Tiga Model Sistem Pemerintahan Ada Namanya Sistem Pemerintahan Yang Bersifat Apa Tadi Ex 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 Oke Ada Namanya Ex Ex Oke Yang Terakhir Ex 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 Nah Itu Yang Melaksanakan Sistem Pemerintahan Itu Ya Tiga Pihak Ini Yang Terlibat Di Badan Eksekutif Legislatif Dan Yudikatif Nah Selanjutnya Untuk Masa Kepemimpinan Ya Misalnya Dilihat Lagi Dari Masa Kepemimpinan Ini Pemangku Kebijakan Di Wilayah Eksekutif Legislasi Termasuk Yudikatif Kalau Presiden Itu Berapa Tahun Lagi Dalam Satu Prode 5 Tahun Kalau DPR Berapa Tahun DPR DPR Yang Terlibat Di Bandar Registrasi Tingkat Pusat Itu Berapa Laman 5 Tahun Juga 5 Tahun Nah Kalau Di Tingkat Ini Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Sepertinya Dia Tidak Berbicara Prode Siapa Yang Ditunjuk Oleh Badan Eksekutif Melalui Pertimbangan DPR Kemudian Di tingkat Provinsi Gubernurnya Berapa Lama Memimpin Biasa 5 5 Tahun Begitu Pula Wakilnya Nah Kalau Misalnya Begini Gubernurnya Bermasalah Misalnya Tersandu Korupsi Yang Menggantikan Siapa Wakil Wakil Ya Ketika Dia Menggantikan Posisinya Sebagai Apa Gubernur Atau Bukan Pernah Dengar Istilah PLT Pernah PLT Apa PLT Apa itu PLT PLT itu adalah Pelaksana Tugas Pernah Dengar Enggak PLT itu adalah Pelaksana Tugas Misalnya Begini Kenapa Biasa Terjadi Ada istilah PLT Ya Misalnya Kebetulan Gubernurnya Tersandung Masalah Ya Apa Masalah Kriminal Misalnya Narkoba Dan ketahuan Atau korupsi Ketahuannya Maka Secara Otomatis Akan Digantikan Oleh Wakilnya Dan Wakilnya Itu Dinamai Sebagai PLT Ya Siapa Yang isi Jabatan Wakil Ketika Telah Kosong Biasanya Kan Ada Sekretaris Negara Kalau Tingkat Pusat Kan Mensesnek Menteri Sekretaris Negara Ada Kalau Di tingkat Provinsi Itu Ya Tentu Ada Namanya Sekda Ya Tau Sekda Sekretaris Daerah Tingkat Provinsi Biasanya Dia langsung Ditunjuk Mengisi Jabatan Wakil Gu Bernur Sebagai Itu pun Posisinya Sebagai PLT Pelaksana Tugas Contoh Sederhana Misalnya Himpunan Mulia Di Di dalam Jabatan Kehimpunannya Misalnya Mulia Di Berhalangan Ya Maksudnya Berhalangan Mulia Di Hilang Ya Tidak Tau Kemana Sementara Program-program Himpunan Harus Dijalankan Jadi Untuk Mensyiasati Program Itu Bisa Terlaksana Listiani Harus Menjadi PLT Ketua Himpunan Ya Ada PLT Nah Dia Yang Melaksanakan Tugas-tugas Sebagai Seorang Ketua Himpunan Walaupun Dia Bukan Ketua Himpunan Hanya Sebatas PLT Ya Nah Saya kasih contoh Kasus Misalnya Yang di tingkat Provinsi Yang ada Kasus Tentang PLT PLT Gubernur Di Sulawesi Selatan Sudah dapat Informasinya Di Sulawesi Selatan Kan itu Gubernurnya Tersandung Kasus Korupsi Maka Yang mengisi Jabatan Gubernur Itu siapa PLT Wakilnya Dan wakilnya Itu diposisikan Sebagai PLT Gubernur Pelaksana Tugas Gubernur Nah Di tingkat Kebupaten Berapa Lama Dalam Satu Perode Lima Bupati Itu Lima Tahun Ini Baru-baru Tolu-toli Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kebupaten Bupati Ya Tahun 2020 Ya Kalau Kemari Mereka Terpilih Di tahun 2020 Berarti Masa Perodenya Sampai Tahun Berapa 2025 2024 Ya Kan 2020 Kan Dari Dari Sampai 2021 Satu kan Nah 2021 Sampai 2022 2 2 2 Sampai 23 3 23 Sampai 24 4 Nah Berarti Gubernur Wakilnya Kita Apa namanya Bupatinya Kalian Di sini Berakhir Di tahun 2025 Ya Jadi Pokoknya Kepala Daerah Itu Berlaku Selama 5 tahun Masa Kepemimpinan Dalam Satu Prode Itu Khususnya Pada Tingkat Pusat Provinsi Kebupaten Dan Kota Bagaimana Kepala Desa Berapa tahun Berapa tahun Kepala Desa Kepala Desa Itu Dia Menjabat Selama Selama 6 tahun 6 tahun Lebih lama Kepala Desa 6 tahun Kepala Desa Itu 6 tahun Ya Jadi Perkenalkan Itu Ya Bilang Anak Di negeri kita Ini Ada namanya Presiden Ada wakil Presiden Dan tempatnya Itu Dia memimpin Di tingkat Pusat Kalian juga Harus Perkenalkan Bahwa Di Negeri kita Ini Ada namanya Gubernur Wakil Gubernur Dan dia Wilayah Pemerintahnya Di tingkat Provinsi Itu Jadi Terkait Ini Sistem Pemerintahan Ya Cukup Saja Pengetahuan Pengetahuan Umumnya Saja Yang Nanti Kalian Perkenalkan Kepada Anak Sekolah Dasar Ya Jadi Silahkan Nanti Kalian Kembangkannya Terserah Mau kembangkan Itu Wawasan Tentang Apa Saja Yang Menjadi Bidat Tugas Oleh Kalangan Badan Eksekutif Legislasi Dan Judikatif Ya Itu Banyak Tugas Tugasnya Silahkan Nanti Kalian Kembangkannya Namun Yang terpenting Adalah Nanti Bagaimana Kalian Mengajarkan Kepada Anak Sekolah Dasar Tentang Persoalan Kalau Kita Pikirkan Materinya Ini Materinya Bukan Untuk Anak SD Ya Cocoknya Materinya Untuk Kelangan Usia Kalian Cuma Tadi Bagaimana Kalian Bisa Merombak Ya Merombak Sajian Materinya Yang Dimana Sajian Materinya Itu Mengenai Untuk Pembelajaran Anak Sekolah Dasar Jadi Oleh Karena Itu Nanti Di Akhir Sesi Ini Memang Saya Sudah Persiapkan Untuk Kalian Apa Namanya Persiapkan Untuk Kalian Sebagai Tugas Tugas Ya Nah Saya Meminta Kalian Itu Untuk Membuat Tugas Mengajar Tugas Mengajar Mengajarnya Kalian Rekam Sekarang Di PKSD Ini Masalah BDKM Karena BDKM Memang Termasuk Efektif Untuk Sementara Jadi Buat Silahkan Nanti Kalian Buat Video Mengajar Mulai Dari Setelah Ini Nanti Sampai Satu Bekannya Buat Video Mengajar Terserah Materinya Apa Apakah Terkait Sistem Pemerintahan Terserah PKS Masa Masa Mau Mengajar Matematika Kita Mata Kuliah PPKM Apa Ini Sampai Dikumpul Depan Pekan Depan Berat Yang mengajar Jangan Lah Pekan Depan Menolok Bisa Menolok Tanpa Murid Yang Jelas Kalian Nanti Nuansanya Jelas Nuansanya Jelas Yang Saya Maksud Itu Adalah Misalnya Kalau Kalian Nanti Mengajar Pertanya BDK Memajar Background Ada Background Ke SDN Yang Cocon Untuk Anak SD Terserah Mau Sepertinya Jadi Kalau Saya Memang Kasih Tugas Tugas Video Di PKS Dan Dimuncul Terima Terima Kan Sudah Memasuk Ke Era Sekarang Era Industri Purpon Zero Segala Akses Pembelajaran Yang Bersifat Teknologi Harus Kita Beradaptasi Dengannya Jangan Kan Kalian Saya Pun Demikin Mungkin Sudah Ada Yang Perda Datang Ketempat Saya Saya Sudah Bikin Studio Di Sana Maksudnya Saya Kan Begini Anda Kan Saya Minta Buat Video Video Saya Kasih Tugas Seperti Itu Bukan Berarti Saya Tidak Melakukan Seperti Sekarang Ini Terjadi Proses Itu Kita Mempatkan Strategologi Ujung Ujung Nanti Memang Saya Harus Upload Itu Karya-karyanya Kalian Di Youtube Bisa Tuh Terserah Nanti Materinya Mau Sistem Pemerintahan Di Indonesia Atau Materi Yang Lain PPKN Dan Seolah Yang Kalian Ajar Itu Adalah Anak SD Bukan Mahasiswa Jadi Kayak Misalnya Ini Atrian Lebih Sedikit Ya Mengajar Lebih Lebih Lah Paham Ya Nah Kemudian Masih Terkait Itu Tugas Videonya Nanti Kalian Sebelum Pratek Mengajar Itu Mereka Pratek Mengajarnya Kasih Dulu Informasi Awal Ya Informasi Awalnya Itu Misalnya Simulasi Mengajar Ya Bidang Bidang Mata Pelajaran PPKN Di SD Kemudian Dibawanya Kasih Materi Apa Ya Kasih Materinya Ya Kemudian Yang terakhir Yang kedua Adalah Siapa Yang Simulasikan Dan Yang paling Terakhir Adalah Dosen Pengampunya Jangan Jangan Salah Nama Kalau Salah Nama Saya Suruh Ulang Lagi Sama Juga Tugas Yang Di Mata Kulai Yang Lagi Saya Kasih Begitu Ya Kasih Keterangan Sebelum Kalian Membuat Videonya Jadi Saya Ular Catat Itu Catat Introduksinya Yang Pertama Introduksinya Untuk Videonya Untuk Di Keterangan Yang Pertama Adalah Ini Simulasi Mengajar Mata Pelajaran PPKN DSD Simulasi Mengajar Materi PPKN DSD Kemudian Keterangan Yang Kedua Materinya Apa Misalnya Materinya Sistem Pemerintahan Di Indonesia Kemudian Yang Ketiga Adalah Kalian Tuliskan Siapa Yang Mengajar Simulator Simulator Siapa Anda Kan Jangan Juga Salah Nama Kalian Jangan Sampai Nama Sendiri Yang Salah Terserah Ya Tapi Terserah Daripada Terserah Yang Terakhir Adalah Dosen Pengampunya Itu di bagian awal ya Kemudian di bagian awal itu Karena ini mengajar berarti ada kegiatan Pendahuluannya Inti dan penutup Jadi sebelum memasuki kegiatan pendahuluan Untuk informasi keduanya Setelah tadi itu di bagian pendahuluan Yang tadi 4 kategori itu ya Yang kedua berikutnya adalah Tuliskan tujuan Pembelajaran materi yang kalian ajarkan Dalam bentuk itu ya Deskripsi saja Tujuan mempelajari materi sistem pemerintahan di Indonesia Yang pertama Agar siswa dapat mengenal Bentuk-bentuk sistem pemerintahan yang ada di Indonesia Baik tingkat pusat Provinsi Kepatian kota Desa Kelurahan Pokoknya paparkan semua tujuan-tujuan Mengajar Mengapa materi itu diajarkan Bisa ya Yang ketiganya adalah Langsung praktek Mengajarnya Awalnya dengan kegiatan pendahuluan Tapi kasih memang catatan disitu Kegiatan pendahuluan Memasuki kegiatan inti Kasih lagi catatan kegiatan inti Bisa ya Memasuki kegiatan penutup Kasih lagi Kegiatan penutup Bisa tak Terserah berapa menit durasinya Karena di youtube itu bisa sampai satu jam Satu video Nanti saya mengunggah Kasih dalam bentuk file Kalau kalian yang enggak Nanti gak bisa Kuota kalian Bisa Tapi tetap file-nya kasih ke saya Nanti saya lihat Potong-potong Kalau banyak durasinya Kok Makanya saya minta Kasih flashlist Supaya Nanti saya upload Ya Nah seperti youtube Yang kalian pakai itu Berapa durasi menit Dia pakai Kalau kalian upload youtube Di youtube nya Ada punya youtube ya Ada Yang sudah punya youtube Berapa menit maksimal 15 ya Bisa lewat 15 kan Biasanya Kalau saya punya sekarang Bisa sampai Satu jam lebih Nah tugas-tugas ini Bukan kalian Saya tugaskan juga Termasuk saya tugaskan Masih sukses kelas bowl Jadi saya minta kelas bowl Jangan kirim lewat BA Karena kalau lewat BA Itu maksimal Dua setengah menit Ya 2,50 menit Nah itu kalau Kiri lewat BA Apalagi kalau kalian Kiri lewat status Status itu Hanya sampai 30 detik kan Jadi kirim dalam bentuk File flashlist Bukan dia datang Bukan dia datang Dia nantarkan playstation Masih Tapi saya memang Undur dia tugasnya Nanti sampai Final Ya kalau kalian kan Tidak Saya kasih begitu Tidak Daripada dia dua kali Kirim tugas Menti satu kali Jadi untuk bowl itu Saya kasih Bukan semacam Keistimewaan Cuma Pensiasat Bukan keistimewaan Yang dikasihkan Jadi mereka itu Saya kasih memang Tugas-tugas Buat video Di semua mata kuliah saya Nah nanti Pada saat Mau penal Itu Playlistnya Sudah ada Saya terima Untuk bahan Penilaian Tugas proses Kalau kalian kan Hampir setiap hari Saya ketemu Jadi enak Mintanya Hah? Lama Trian Pastinya Bapak Dini Pertanyaan 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 Pak Apa Pertanyaan Pertanyaan Itu Sama itu Di bagian ini Untuk menangani Pertandingan Ada namanya Badan Eksekutif Yang penting Bukan PGSD Yang berkelahi Sampai disini Jelas ya Tugasnya Jangan juga Bebas Nanti ada yang Pakaian Kaos Biasa Pake Duster Jangan juga Yang berbibau Kayak guru Hampir selupa Untung ada yang bertanya Mengajarnya Tidak duduk Kayak begini Berdiri Bandicam Kalau bandicam Bisa Bandicam Bisa Kamu Dabrak ini Tidak Bindahnya Dabrak Pasti Lalu Bandicam Tuk Kemudian Koneksikan Dengan Draw Draw Kampang Dabrak Lambat Karena Kalian Pakai USB Wifi 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 Kan ada Tiga Pilihan Pakai Kan Tiga Tombol Disitu Yang Di bagian Pertama Wifi Yang Ditinggal Nya Adalah USB Yang Berbasis Kabel Sama Kalau Kalian Pakai Wifi Ya Dia Delay Lain Di Mulut Lain Di Gerakan Bukan Lain Di Hati Lain Di Mulut Lain Di Gerakan Ada Yang Punya Itu Enggak Tripod Ada Sama Sudah Tripod Sudah Ring Lain Itu Ring Lain Pengambangan Dari Tripod Itu Ya Mempatnya Berdiri Mengajar Berdiri Mengajarkan Masa Duduk Terus Bisa Makanya Saya bilang Sambungkan Ke Dorot Camp Supaya Mukanya Jelas Kalau Kalian Mengandalkan Kamera Laptop Buram Buram Walaupun Anda Pakai Green Screen Ada Yang Punya Green Screen Gak Masa Dato Green Screen Ada Itu Mana Nurbaya Siapa Itu Kemarin Di Kelas Ada Yang Pakai Jilbab Jilbab Tapi Mengajar Berdiri Menjelaskan Pakai Ini Ya The Red Can Tapi Versi USB USB Jangan Karena Nilai Nilai Atau Lalot Tau Lalot Lambat Loading Masalah Berarti Mungkin Dia Tidak Aktifkan Model Pengembangannya Berarti Saatnya HP Yang Aktif Siapa Yang Tapi Tapi Seserah Jangan Pakai USB Saja Berapa Orang Sudah Apa Namanya Download Download Cam Terima Ada Sama Ada Sama Sudah Ada Rilin Sama Padilla Itu Nanti Belajar Sama Ini Apa Yang Dibilang Droid Cam Terserah Saya Mau Lihat Kecantikan Itu Tampilannya Kemenarikan Bukan Kecantikan Kemenarikan Ya Tidak Kan Itu Kalau Dibendikan Dia Bisa Menangkap Layar Hijau Kan Makanya Kamu Atur Disitu Transperansinya Ya Krom Ake Itu Krom 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 K K Bisa Warna Biru Juga Yang Tidak Bisa Dia Tangkap Sebenarnya Yang Hitam Yang Sampai Yang Hitam Baru Kamu Pake Wajuh Hitam Canda Hitam Mukanya Saja Yang Muncul Tantangan Harus Harus Begitu Ini Saja Tadi Kami Rapat Di BKSD Tentang Ini Yang Dibahas Kita Mau Kasih Pelatihan Guru Guru Tentang Bagaimana Cara Membuat Media Pembelajaran Yang Interaktif Yang Berhubungan Di era Industri Kurku Ishiro Itu Salah Satunya Memampatkan Semua Sarana Teknologi Yang Ada Dan Apalagi Sarana Teknologi Itu Gratis Kalian Download 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 Tidak Berbayar Cuma Korban Kota Pasti Bisa Satu Pekan Dan Sekarang Hari Apa Sekarang Hari Sekarang Berarti Kabis Depan Kabis Depan Kamis Depan Kan Tidak Ada Resume Dulu Saat Ini Fokus Di Video Kalau Perabuka Kan Dari Beberapa Dan Saya Kasih Bagaimana Bisa Kan Bisa Tuh Pasti Bisa Walaupun Anda Tidak Katakan Tidak Bisa Kayak Kira Saya Mengatakan Kalian Bisa Pusing Kan Membebankan 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 Saya Saja Ini Tadi Rapat Itu Tiba-tiba Juga Saya Tidak Tahu Di Listri Tahu Itu Rapat Tentang Ini Ini Hari Kamis Jumat Saya Ditantang Mengajar Dari Sabtu Itu Pemateri Pertama Lagi Dari Sabtu Jadi Kayak Bagaimana Kurang Dipikir Kurang Persiapan Memang Agak Nampak Kurang Persiapan Ya Jadi Itu Rapat Kejianan Insya Allah Itu Hari Sabtu Ini Jadi Ada Beberapa Mas Tujui Mas Kaya Yang Dibanggung Bambi Kejianan Itu Kejianan Pelaksana Selamat Selamat